Kode Etik Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai ASN pada Dirjen Bimas Hindu dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari. Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku 1. Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Keyakinan, Kesadaran, dan Tanggung Jawab Pegawai ASN sebagai Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 2. Integritas Sikap dan Tindakan Yang Mencerminkan Keselarasan Antara Hati, Pikiran, Perkataan, dan Perbuatan sebagai Pribadi atau Pegawai ASN dalam Melaksanakan Tugas Secara Baik dan Benar 3. Profesional Sikap dan Perilaku Pegawai ASN dalam Melaksanakan Tugas Secara Disiplin, Kompeten, dan Tepat Waktu dengan Hasil Terbaik 4. Tanggung Jawab Sikap dan Perilaku Pegawai ASN yang Selalu Berkomitmen Mengutamakan Kepentingan Negara di Atas Kepentingan Pribadi, Pihak Lain, dan Atau Golongan 5. Keteladanan Perwujudan Kualitas Pribadi yang Luhur dan Terpuji dalam Melaksanakan Tugas dan Kehidupan Bermasyarakat sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama pegawai ASN dan anggota masyarakat 6. Sinergisitas Bersikap kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas Pelanggaran kode etik tersebut berupa sanksi moral terbuka dan tertutup yang dijabarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No. 54 Tahun 2020 Layanan ini disampaikan oleh